Bak mencangkul tanah menemukan emas, itulah yang terjadi di kehidupan Asmara Tarabudiman. Sukses berkarir di tanah hiburan sebagai pemeran, presenter sekaligus pelawak Tara bertemu dan menikahi seorang wanita cantik yang kaya raya bernama Gia Sadika di tahun 2017 silam. Namun nyatanya, hidup menjadi seorang putri di kerajaan yang sedari lahir dialami oleh Gia, menamparkan kejutan di saat dirinya harus ditarik keluar dari dalam istana dan tinggal bersama sang suami di kediaman barunya. Gia sempat mengalami berbagai macam kesulitan di awal-awal tahun pernikahannya, sehingga wanita cantik ini kerap menangis. Kehidupan mewah bak ratu yang dulu dijalani berubah drastis. Terbiasa hidup glamor dari sang ayah yang bekerja sebagai pengusaha di bidang properti, serta pelayanan yang dibantu oleh asisten, membuat kakak dari Alshad Ahmad ini tumbuh menjadi wanita yang manja. Jadi wajar saja, jika Gia tak tahu apa itu tugas napur dan menyapu lantai. Namun sayangnya, kehidupan serba adanya ini harus berakhir setelah ia menikahi Tara. Satu persatu permasalahan baru bermunculan, akan tetapi semua telah teratasi pelantaran proses adaptasi Gia yang dibantu oleh suami tercinta. Kali pertamanya bagi Gia mengurus semua keperluannya sendiri pasca dirinya angkat kaki dari rumah yang telah membesarkannya selama 28 tahun. Bahkan di kehidupan barunya bersama sang suami pun, Gia harus bisa membina rumah tangganya dan belajar lebih mandiri. Butuh waktu 2 tahun baginya untuk beradaptasi dari kebiasaan lama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!